Kelampaan seharulah akan memperluas cakupan operasinya dengan tujuan menghentikan semua pasukan maritim Israel melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Visi itu bersamaan dengan perluasan dan peningkatan operasi militer Hoti di Laut Mediterania dan Samudri Hindia. Perluasan target ini juga akan mencakup pelabuhan baru Israel seperti pelabuhan Asdo dan pelabuhan Minyak Askelon. Hoti telah memutuskan ruang lingkup operasi dan jenis tujuan dalam fase kelima yang akan dilaksanakan pada tingkat yang hampir sama dengan fase keempat. Hoti juga menyebutkan sejumlah pembangkit listrik Israel seperti pembangkit listrik Orot Rabin, Rotenbeck, Eskel, dan Haifa, serta pelabuhan tanki minyak Israel sebagai target yang sah. Perluasan target ini muncul usai Israel mengebom tanki minyak di Hodeida pada Sabtu 20 Juli 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!